Isak tangis keluarga mewarnai pemberangkatan ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, anggota keluarga nekat menerobos pagar pembatas area bandara karena ingin menyaksikan calon jemaah haji naik pesawat dari dekat. Ratusan anggota keluarga calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci langsung berhamburan menerobos pagar bandara internasional Zainuddin Abdul Majid di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Senin Siang. Mereka ingin menyaksikan calon jemaah haji naik pesawat dari dekat, sekaligus ingin bersalaman sebelum mereka meninggalkan Tanah Air. Beruntung, aksi warga ini diketahui petugas bandara dan langsung menghalau mereka agar kembali keluar dari area lapangan bandara karena membahayakan keselamatan. Petugas hanya membolehkan warga pengantar menyaksikan masuknya bus calon haji menuju ke runway bandara melalui pintu gerbang utama. Namun karena tidak puas, warga kemudian menerobos masuk ke areal bandara bagian dalam tanpa peduli keselamatannya. Pengantar jemaah haji yang ingin ke bandara kami menginginkan untuk tetap berada di tempat yang ditutupkan oleh petugas karena ini untuk mencapai selamatan para pengantar penyiri. Sebenarnya kami menghasilkan mobil untuk para pengantar ini bisa melihat dari tayangan live streaming melalui akun itu Lombok Airborne. Kenapa masuk ke dalam? Kenapa masuk ke dalam? Pengen lihat keluarga yang biasa, aku siap, yang melepas keluarga pergi ke depan. Siapa yang pergi, Pak? Saudara Bapak. Sekali lagi kepada para petugas keamanan. Sementara itu isak tangis dan haru keluarga pecah saat mengiringi keberangkatan ratusan calon jemaah haji di halaman kantor asrama haji desa Sabandar, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa Pagi. Anggota keluarga turut mendoakan dan menyaksikan rombongan sampai naik ke dalam bus. Pada kloter pertama ini, sebanyak 432 orang calon jemaah haji asal Cianjur berangkat menuju Embarkasi-Bekasi sebelum diterbangkan ke Tanah Suci. Total sepanjang hari Senin, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH telah menerbangkan sebanyak 23 kloter atau sebanyak 9.070 jemaah dari total 12 Embarkasi di Tanah Air. Jemaah yang masuk ke Embarkasi, seluruh Embarkasi di Indonesia ada 13 Embarkasi itu kemudian setelah dari Embarkasi satu malam paling tidak ya, kemudian berangkat menuju ke Tanah Suci setelah mereka tiba di sana, diterima oleh petugas, kita juga teman-teman petugas terutama yang dari tim kesehatan juga melakukan pengecekan. Pada tahun ini, Indonesia mendapat jatah sebanyak 241.000 kuota yang terdiri dari 213.320 jemaah reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Keberangkatan terbagi ke dalam dua gelombang, yang pertama pada 11 hingga 23 Mei sedangkan gelombang kedua pada 24 Mei hingga 10 Juni mendatang. Tim Liputan melaporkan.